Saudara-saudara, maailah kita bangkit berdiri untuk mentabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut beserta isinya, dan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera di Allah Bapak kita, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan serta penghiburan dari roh kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saya memuji Tuhan, kalau gitu saya jemput kembali kita berdiri, kita bersorong buat alat kita, sebab kita yang bersatu kami bagi keluarga alat. Haleluya, saya bersyukur padamu Tuhan untuk kasih setiap. Mari sama-sama kita katakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan majaku. Terima kasih. di anak-anak kami keluarkan kerajaan disorak-sorak buat anak-anak disorak-sorak hati kami buka muji menyelam oh Yesus Tuhan dan Raja ku terangkanlah kali kasih di antara kami semua oh Yesus Tuhan dan Raja ku berbanding yang panjang dalam satu kasih berbanding berbanding dengan tangan dalam satu iman selamat yang di antara kami keluar di antara di antara berbanding di antara kiri dan kiri dan kiri kita dipersatukan sebagai keluarga Allah mari kita mari kita saling mengasih di antara di antara di antara dan kiri terutama Tidak akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasihnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, tak akan terjatuh, tanpa seizinmu. Kasihmu Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Beri sorang-sorang yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Katakan lagi bisungguh-sungguh. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, makasih Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya, ku yakin, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasihnya. Tuhan menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, tak akan terjatuh, tanpa seizimu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Semasa yang undang bangkit beri, kita naikkan pujian ini kembali. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Makasih Bapak, apapun segala persoalan pergubungan kami, kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kau terlalu baik dalam hidup kami. Kau terlalu baik dalam hidup kami, kami percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Makasih Tuhan. Kau terlalu setia dalam hidup kami, Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih, katakan lebih sungguh-sungguh. Terlalu tinggi. Kasih Mu Tuhan. Oh, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku Kau terlalu setia dalam hidup kami Tuhan, terlalu baik dalam hidup kami Kau terlalu baik dalam hidup kami, amin Tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku Ia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup Katakan lebih sungguh-sungguh Tuhan selalu menolongku Selalu menolongku, selalu menolongku Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum kita memasuki pembacaan dan perlindungan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan roh kudus agar firman ini bisa tertanar dalam hati dan pikiran kita dan berbuat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapak kami bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan pencipta alam semesta dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapak yang kami kenal dan sahabat dalam anakmu Yesus Kristus, penembus dan juru selamat kami yang hidup. Kami mau berterima kasih ya Tuhan atas segala anugerah, limpa, rahmat, dan berkatmu yang selalu menyertai kami sepanjang minggu ini, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa penyertaanmu itu akan tetap ada dalam sepanjang hidup kami, selama kami berserah dan hanya mengandalkan engkau dalam langkah hidup kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan sebagian dari firmanmu ya Bapak. Biarlah firmanmu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pakailah hambamu yang tidak ada apa-apanya ini, secikan dan kuduskanlah agar layak dipakai sebagai alat untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami mengeserahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan kasihmu ya Bapak. Biarlah ibadah ini berkenan di matamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di sorga. Haleluya. Amin. Bapak ibu dan saudara sekalian, ingatkan bimbing kita yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat 22 dan dari 1 Korintus 10 ayat 13. Akan saya bacakan. 2 Timotius 2 ayat 22, nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang bersuruh kepada Tuhan dengan hati yang murni. 1 Korintus 10 ayat 13, Israel sebagai suatu peringatan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sedara, dari tema kita minggu ini, dapat kita identifikasi bahwa kita harus menang terhadap cobaan dari sepencoba. Yaitu iblis yang sering menggunakan kelemahan jasmani kita atau kedengan kita sebagai pintu masuk. Seperti kata Yesus kepada murid-muridnya saat di taman jasmani, Berjaga-jagalah dan berdo'alah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya iblis akan menggunakan segala daya upaya, karena kita jatuh atau kalah dalam pencobaan. Tapi kadang juga Tuhan mengizinkan kita untuk dicobai sebagai ujian untuk perkuat iman kita. Jadi pencobaan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita, tapi juga bisa dipakai oleh Tuhan sebagai ujian untuk memperkuat kita. Dalam kasus yang sama, kejadian yang sama, iblis menggunakan untuk hal yang negatif, tapi Tuhan bisa mengobatnya menjadi hal yang positif. Untuk mengalahkan cobaan, Rick Warren mengajarkan caranya dalam empat bagian, yaitu, Satu, pusatkan kembali perhatian Anda pada sesuatu yang lain. Dua, ungkapkanlah pergumulan Anda kepada seorang teman yang saleh atau kelompok pendukung. Tiga, lawanlah iblis. Empat, sadarilah kelemahan Anda. Cara yang pertama yaitu, pusatkanlah kembali perhatian Anda pada sesuatu yang lain, mengajarkan kita untuk tidak fokus kepada cobaan. Tetapi alihkan kepada hal yang lain, seperti yang tertulis di 2 Timotius 2, 22 tadi. Sebab itu, jauhnya nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, bersama-sama dengan mereka yang bersuruh kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayat ini mengajar kita untuk lebih fokus kepada hal yang positif, yang menjauhkan kita dari nafsu orang muda, yang cerung negatif. Yang bisa membuat kita, daging kita menjadi lemah, dan kita jatuh dalam pencobaan. Karena pencobaan biasa berbentuk masalah yang negatif, maka fokus kita bukanlah pada masalahnya. Agar kita tidak terpaku pada masalah tersebut, yang bisa membuat masalah yang kecil akan kelihatan sangat besar. Jadi orang kalau fokus pada suatu masalah, dia seolah memberikan kaca pembesar, sehingga masalah yang kecil menjadi sangat besar, karena dia perhatikan sampai ke detailnya. Baik itu, itu hal yang tidak perlu. Hal itu hanya mengibiskan waktu dan energi kita untuk memperhatikannya. Lebih baik kita fokus kepada solusinya, yang berisifat positif. Masalah negatif, solusinya adalah positif. Ini bukan berarti kita lari dari masalah atau mengabaikan masalah tersebut. Karena masalah tak ada dan harus kita hadapi. Artinya, lari itu bukan solusi. Masalah yang tetap ada selama kita lari, kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kita juga jangan mencari-cari masalah. Karena kalau ada masalah yang bisa kita hindari, hal-hal yang tidak perlu, kita juga jangan buat konyol untuk mendekati masalah tersebut. Sama seperti kata orang, kalau tidak mau terbakar, jangan dekat-dekat api, kalau tidak mau basah, jangan dekat-dekat air. Kita juga perlu ingat bahwa hawa tergoda oleh ular, karena ia mendekati pohon dari buah yang dilarang Tuhan, sehingga menyebabkan dosa masuk ke dalam dunia. Coba kalau hawa tidak dekat pohon itu, tentu dia tidak akan bisa bercakap-cakap dengan ular, dan dia tidak akan digoda oleh ular. Jadi karena dia mendekati, akhirnya dia tergoda dan jatuh. Tetapi ada juga masalah yang tidak bisa kita hindari. Harus kita hadapi karena menangkut kehidupan kita sehari-hari. Maka begitu terjadi, kita fokuslah kepada solusi, agar masa itu bisa terselesaikan, dan kita keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan tidak pernah mencoba kita, melebihi kekuatan kita. Tentu Tuhan tidak pernah melakukan kita dicobai, melebihi kekuatan kita. Serta dia juga akan memberikan solusi kepada kita, seperti tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13 tadi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melempaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebagai contoh, orang yang buat usaha atau pengusaha, pasti pengennya untung, tidak ada yang mau rugi. Dan segala daya upaya, dia pasti akan diakerahkan agar perusahaannya untung terus, tidak boleh rugi. Tapi kalau pada suatu saat Tuhan izinkan terjadi kerugian, maka pengusaha tersebut harus menganalisa masalah. Kenapa bisa terjadi kerugian, apa masalahnya. Tapi, dia tidak boleh tenggelam dalam masalah-masalah tersebut. Sehingga akibatnya, perusahaannya makin rugi dan bangkrut. Dan akhirnya dia menyalahkan Tuhan atas masalah tersebut. Harusnya dengan hikmat Tuhan, dia harus mencari solusi jangka pendek untuk mengereksi masalah-masalah tersebut. Dan juga solusi jangka panjang agar masalah tersebut tidak terjadi lagi sehingga dia bisa keluar sebagai pemenang dan perusahaan bisa lebih sukses lagi. Jadi keutuhan di jadikan terdiri masalah, kita cukup analisa masalah tersebut, kenapa, 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 langsung cari solusinya. Jangan kenapa, kenapa, kenapanya yang bikin kita tenggelam sehingga kita lupa kepada solusi dan masalah makin jadi besar. Cara yang kedua yaitu, ungkapkanlah pergumulan Anda kepada seorang teman yang saleh atau kelompok pendukung. Hal ini mengajarkan kita untuk mengungkapkan masalah yang sangat berat dengan orang yang kita percaya dan kita andalkan sehingga bisa meninggalkan beban masalah tersebut. Karena kadang tanpa sadar kita telah jatuh dalam pencobaan dengan melakukan pelanggaran dan kita bergumul untuk bangkit kembali tapi kembali terjatuh dalam pelanggaran yang sama. Hal ini akan terjadi berulang-ulang. Ini menandakan bahwa kita butuh bantuan orang lain. Bukti sudah coba dan segala dari upaya kita tetap jatuh itu artinya kita sudah butuh bantuan orang lain. Hal ini terjadi karena orang lain atau orang luar itu bisa melihat pergumulan kita dengan sudut pandang yang berbeda. Karena dia tidak ikut larut secara emosional dalam permasalahan kita. Sehingga dia bisa melihat hal-hal yang luput dari pengumatan kita dan bisa memberikan terbosan-terbosan baru untuk kita bisa bangkit kembali. Jadi orang dalam masalah biasanya masalah itu melengkupi dia sehingga dia jadi tertutup pikirannya. Sementara orang luar karena tidak ikut larut dalam masalah dia bisa melihat masalah secara objektif. Hal ini mirip dengan pepatah bahwa penonton selalu lebih pintar dan pemain. Karena penonton tidak ikut main di luar dia komentarnya selalu bagus. Ini dalam hati yang positif. Padahal saat dia main dalam hati itu dia bisa lebih bagus. Tapi dia bisa melihat kelemahan-kelemahan dari pemain yang di lapangan. Karena dia tidak ikut main. Hal yang terjadi karena kadang Tuhan memakai orang lain sebagai alatnya untuk menolong kita. Kuncinya adalah kita benar-benar mempercaya orang tersebut sehingga kita merasa nyaman dalam mengungkapkan permulaan kita agar hal itu tidak terjadi menjadi gosip di kelangan jemaat sehingga kita jangan diperkir jadi kita setiap orang yang kita percaya bukan yang gosip sehingga malah masalah kita menjadi gosip dan kita malah makin jatuh. Ini seperti tertulis di Galatia 6 ayat 1-2 Sudara-sudara kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran maka kamu yang merohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu demikian kamu memenuhi hukum Kristus Agar orang itu bisa membantu kita baik melindungi nasihat ataupun dengan doa kita semungkapkan permulaan kita dengan jujur dan terbuka jangan ada itu ditutupi sehingga orang tersebut bisa mengalahi masalah kita dan membantu mencarikan jalan keluarnya Hal ini memang berat karena menceritakan pergumulan kadang-kadang kita takut dianggap sebagai orang lemah karena pergumulan sering dianggap sebagai kelemahan yang dipakai oleh iblis sebagai pintu masuk artinya karena orang tahu bahwa pencobaan itu datang dari kelemahan kita saat kita menceritakan pergumulan kita kita takut dianggap ah kamu lemah kamu cengeng sehingga hanya persoalan pergumulan kita tidak kita ungkapkan secara keseluruhan sehingga orang itu tidak mengerti dan susah untuk memberikan nasihat atau bawa dalam doa kita harus terbuka jangan gengsi ini adalah kita sudah percaya orang tersebut untuk membantu kita nasihat atau doa ini sebagai contoh kalau ada seorang pemabuk yang selalu ketagihan minuman keras kadang-kadang menggunakan minuman keras itu sebagai pelarian dalam masalah kehidupannya apapun masalahnya larinya ke minuman keras seperti iklan apapun makanannya minumnya teh botol tapi orang ini apapun masalahnya minumnya minuman keras akhirnya dia jadi ketagihan yang namanya cicip-cicip lama-lama keenakan akhirnya ketagihan akhirnya orang sudah ketagihan apapun dia coba untuk keluar dia akan selalu kembali lagi kenapa? karena tiap hari dia hidup pasti ada masalah namanya orang hidup pasti banyak masalah begitu ada masalah lari ke minuman keras jadi seperti lingkaran setan agar bisa keluar dari jerat minuman keras pertama-tama orang tersebut haruslah menghadapi masalahnya dengan fokus pada solusi seperti yang tadi jangan ada masalah mabuk masalah mabuk ada masalah cari solusi untuk bisa diselesaikan masalah tersebut kemudian haruslah ia menciptakan pergumulan dengan jujur dan terbuka kepada teman-teman seiman yang dapat dipercaya sehingga bisa didoakan dicarikan solusi terbaiknya seperti tadi cari teman kita ungkapkan secara jujur sehingga mereka bisa cari solusi dan salah satu solusinya adalah setiap kali ada masalah kita selesaikan begitu ada waktu daripada kita ke bar kumpul-kumpul dengan tukang mabuk sehingga kita bisa mabuk lagi mending kita kumpul-kumpul dengan kawan seiman bisa melakukan filosof atau ibadah bersama hal-hal yang lebih positif sebaliknya para teman tersebut harus memimpin orang tersebut dengan lemah lembut jangan menghakimi atau menjadikan kelemahannya sebagai bahan gosip dan lupa menjaga diri sendiri sehingga akhirnya ikut terkena pencobaan juga jika kita sudah diberi kepercayaan untuk ikut membantu orang tersebut jangan juga kita jadikan itu sebagai alat gosip akhirnya kita lupa sehingga kita sendiri juga jatuh dalam pencobaan cara yang ketiga yaitu lawanlah iblis ini mengajarkan kita untuk berhadapan langsung dengan si pembuat pencobaan tersebut yaitu iblis karena dengan mengalahkan iblis sebagai sumbernya maka dengan sendirinya kita sudah mengalahkan cobaan itu agar dapat mengalahkan iblis kita tidak boleh mengendalakan kekuatan dan akal kita karena iblis selalu lebih kuat dan lebih pintar dari kita sehingga kita butuh pertolongan Tuhan untuk menguatkan dan memberi hikmat kepada kita seperti Yesus ketika dicobai di padang burun untuk melawan iblis langkah pertama adalah kita harus tunduk dan berserah kepada Allah seperti tertulis di Yakubus 4 ayat 7 karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu kemudian kita juga harus selalu berjaga-jaga dengan iman yang teguh seperti tertulis 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9 sadarlah dan berjaga-jagalah lalu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaung-aung dan mencari orang yang dapat ditelannya lawanlah dia dengan iman yang teguh dan untuk melawannya kita harus menggunakan perlengkapan jatah Allah seperti tertulis di Ephesus 6 ayat 14 sampai 17 jadi berdirilah tegap berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan kakimu berkasutkan kerelaan untuk beritakan injil damai sejahtera dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah jadi sama seperti perangan jasmani berpengaruhani melawan iblis juga butuh strategi dan perlengkapan perang dimana langkah pertama perang rohani adalah tunduk kepada Allah maka kalau perang jasmaninya adalah seperti tunduk kepada panglima perang dan mengikut setiap arahannya dengan patuh 100% ini bisa kita lihat namanya tentara dia pasti akan tunduk 100% kepada apa kata pimpinannya makanya kita bisa lihat bahwa organisasi yang paling rapi di dunia ini dan paling disiplin adalah militer kemudian langkah kedua adalah berjaga-jaga dalam perang rohani maka perang jasmani adalah penjaga dan patroli tentara terutama yang berada di garis depan kalau kita lihat namanya asrama tentara selalu ada penjaganya kalau keadaannya agak gawat pasti ada patrolinya dan yang terakhir adalah selalu menjaga dan meriksa kondisi dan kelengkapan senjata perang dan seperti kita ketahui standar kualitas tertinggi adalah standar militer sehingga kita pun harus menjaga dan merawat perlengkapan senjata Allah yaitu kebenaran keadilan pemberitaan injil iman keselamatan firman Allah tadi itu dengan standar yang tinggi juga jadi kalau bapak ibu yang pernah kejadian di pabrik atau bagian kualiti kontrol mengecekkan kualitas maka ada beberapa standar standar tertinggi adalah standar militer kalau sudah dipakai standar militer itu bisa dijamin barang keluar itu hampir 100% pasti oke cara yang keempat adalah sadarilah kelemahan Anda ini mengejarakan kita untuk selalu waspada dan tidak terlena dengan keadaan sehingga kita bisa jatuh karena situasi yang paling rentan adalah ketika seseorang atau suatu kelompok merasa nyaman dan puas dengan keadaannya seperti tertulis di 1 Korintus 10 ayat 12 sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri hati-hatilah supaya ia jangan jatuh ingat sekali lagi iblis selalu memakai kelemahan kita sebagai pintu masuk untuk mencobai sehingga dengan menjadari dan berkuat kelemahan kita akan menyelidikan iblis dalam mencari cara untuk menggoda kita agar kita bisa menyadari kelemahan kita perlu introspeksi diri seserang mungkin dengan pikiran terbuka agar kita bisa jujur pada diri kita sendiri jadi karena iblis selalu mencari titik lemah agar dia bisa masih menggoda kita kita harus menyadari kelemahan kita untuk bisa menyadari kelemahan kita kita harus introspeksi diri dengan jujur pikiran terbuka di mana kelemahan saya untuk bisa saya perbaiki sehingga iblis jadi susah untuk bisa masuk kalau kita perhatikan ini beberapa contoh di Alkitab akibat terlena dengan kekayaan kekuasaan dan hikmat bisa tahu siapa rajanya Salomo dia tidak menyadari kelemahannya terhadap wanita sehingga akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala karena dibujuk oleh istri-istrinya yang mengibatkan pecahnya kerajaan Daud Salomo sudah diberkati begitu banyak kekayaannya kekuasaannya luar biasa bahkan hikmatnya tetapi menjelang masa tuanya akibat terlalu banyak istri dan gundik dia menjadi lemah dan ikut terbujuk untuk menyembah berhala sesuatu yang sangat dibinci oleh Tuhan sehingga konsekuensinya adalah kerajaannya pecah sehingga kita tahu ada kerajaan Yahuda sama kerajaan Israel ini akibat dari Salomo jatuh ke dalam dosa karena begitu pentingnya menyadari kelemahan bahkan dalam dunia sekuler pun analisa perencanaan strategis untuk memonitor dan mengalusasi perkembangan perusahaan faktor kelemahan jadi salah satu dari empat faktor kunci jadi kalau yang sering di bagian perencanaan atau business development itu pasti tahu pasti tahu sistem ini ini disebut SWOT S-W-O-T dimana S adalah strength atau kekuatan W adalah weakness atau kelemahan O opportunity atau peluang dan threats adalah ancaman jadi weakness atau kelemahan itu menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan untuk mengatur strategi ke depan hal ini terbukti dengan banyak perusahaan reksasi yang jatuh karena tidak menyadari kelemahannya agar bisa beradaptasi memperbaikinya jadi kalau di Alkitab Salomo Rajan begitu besar saja bisa jatuh kalau di dunia nyata banyak perusahaan besar itu yang akhirnya jatuh karena tidak menyadari kelemahannya introspeksi diri dan beradaptasi untuk berbaikinya tersebut secara contoh perusahaan fotografi orang pasti kenal nama Kodak dulu salah satu perusahaan terbesar di dunia sekarang tidak kelihatan lagi namanya kamera Polaroid handphone Motorola Nokia dan Blackberry fotokopi Xerox online Yahoo komputer IBM banyak sekali perusahaan-perusaha raksasa yang akhirnya drop menyadari kelemahan itulah penting agar kita bisa berubah untuk lebih maju sebagai penutup keadaan pencobaan ini dimulai dengan peneritaan atau kesusahan akan berbuah manis sekali lagi ingat karena pencobaan itu juga bisa dipakai oleh Tuhan sebagai ujian agar kita menjadi lebih baik lagi ini seperti tertulis di Jakobus 1 ayat 2 sampai 4 saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun jadi contoh-contoh bisa kita lihat dari kehidupan Ayub setelah berhasil melewati pencobaan dia memperoleh hartanya dua kali lipat dari yang sebelum pencobaan juga Abraham lulus uji iman yang persembahkan Ishak sedangkan menjadi bapak bagi banyak bangsa jadi penting bagi kita untuk bisa mengalahkan cobaan dan ujian baik dari luar dengan tak tekun seperti Ayub dan Abraham kalau Ayub dan Abraham itu dari luar cobaannya tapi juga penting bagi kita untuk mengetuhi kelemahan kita sehingga tidak jatuh dalam percobaan seperti Hawa dan Salomo itulah ujian dari dalam akibatnya nafsunya sendiri Hawa sudah dilarang tapi penasaran ingin lihat buat terlarang akhirnya tergoda dan jatuh Salomo karena ikut-ikutan dengan para istrinya akhirnya jatuh itu dari dalam diri mereka kalau Ayub dan Abraham itu pencobaannya dari luar kita suaspada terutama yang dari dalam itu yang sangat susah semestinya dibilang mengalahkan musuh dari luar lebih gampang dibandingkan mengalahkan diri kita sendiri kiranya rendah ini menjadi berkat buat kita semua amin mari kita berdoa terima kasih ya Tuhan atas firmanmu ini biarlah bisa menjadi kekuatan bagi kami jemaatmu untuk mengalahkan cobaan-cobaan yang terjadi dalam kehidupan kami kami yang menyerahkan kerja-kerjamu dimanapun berada urapi para gembala dan jemaatnya dengan urapan surgawi dan menjadi bangsa kudus dan iumat yang rajani Tuhan mengucubkan segala kebutuhan kami dimana saat ini GKRI Diaspora sedang membutuhkan dana untuk menonasi dana telangan dan biaya renovasi gedung kami juga mau serahkan anak-anamu di bangsa dan negara kami ini baik di pemerintahan kesehatan pendidikan ekonomi atau apapun profesi mereka Tuhan memberikan mereka hati yang setia melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan mencari perkenananmu bukan mencari hormat manusia atau kebanggaan dan kesembungan pribadi yang adalah sia-sia dan palsu belaka bila Tuhan menjaga hati dan pikiran kami sehingga kami tidak siluat dengan harta kekayaan atau basara atau hal-hal lain yang sia-sia yang tidak berkenaan kepadamu sehingga kami tidak tersandung dan jatuh dan menjadi batu sandungan buat yang lain Tuhan mengubah hati kami menjadi lebih lemah lembut serta lebih taat tunduk takut dan hormatkan engkau kini Tuhan juga berkenaan atas kehidupan kami sehingga kehidupan kami menjadi garam dan terang buat sekitar kami dan kini kehidupan kami juga menjadi kesaksian injil yang terbuka sehingga banyak jiwa diselamatkan dalam Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan kami juga menyerahkan anak-anakmu yang kau izinkan adalah permasalahan baik masalah kesehatan akibat pandemi COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lain baik isolasi mandiri di rumah di rumah sakit ataupun yang senang dalam ruang perawatan Tuhan mau pakai tenaga medis peralatan dan ubat-ubatan sebagai alatmu sehingga melalui bilu-bilu Yesus mereka semua dapat disembuhkan dan Tuhan juga mau sertai penggunaan vaksin COVID-19 sehingga pada waktumu kami semua bisa bebas dari pandemi ini juga anak-anakmu dalam masalah keuangan akibat krisis ekonomi dan kehilangan pekerjaan atau usaha yang terpuruk Tuhan mau berikan mereka hikmat dan kreativitas untuk menghasilkan terubasan-terubasan baru sehingga kalau satu pintu tertutup beribu-ibu pintu bisa terbuka sehingga mereka bisa diberkati dan menjadi saluran berkat juga anak-anakmu yang dalam permasalahan hubungan yang tidak harmonis antar sesama antar orang tua dengan anak saudara bersedara antar suami istri mertua dengan menantu antar tetangga dan antar teman Tuhan memberikan kami hati yang mau mengalah dan mengampuni sehingga ada kedamaian di antara kami semua kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan kasih dan pemerintahmu biarlah mata hati dan pikiran kami yang hanya selalu tertuju kepadamu mencari kerajaanmu dan kebenarannya sehingga semuanya kutambahkan kepada kami kamu alaskan dan sepenuhkan doa ini Bapak hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin baik kita Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini baik juga yang mungkin ada di rumah dengan perkenanannya Tuhan kita akan memberikan persembahan kita boleh Bapak Ibu Saudara mengirimkannya atau melalui apapun kita akan memberikan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan kita akan naikkan pujian kecaplah dan ingatlah selamat tinggal 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 puji Tuhan luar biasa terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara Jerman Tuhan turun ke dalam kerajaan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal amin doksologi doksologi selamat tinggal selamat tinggal jemaat Tuhan angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan Tuhan berkati engkau dan mendungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera amin